Perwisata air pekan bersama keluarga sambil belanja, kulineran, menikmati aneka permainan, pertunjukan, sampai menguji adrenalin di Teater Interaktif Misteri Batavia, semua bisa di satu tempat, yaitu di Mandiri Pekan Raya Indonesia 2017. Setelah sukses dengan event pertamanya di tahun 2016 lalu, PT. Internasional Geraha kembali menghadirkan Mandiri Pekan Raya Indonesia 2017, mulai dari tanggal 21 Oktober hingga 5 November 2017 di ISBSD City. Buat yang hobi belanja, jangan lewatkan event ini, karena Pekan Raya Indonesia 2017 merupakan pameran multi-produk dengan menggabungkan konsep pesta musik dan budaya, pesta belanja, dan pesta kuliner. Bagap banget kan? Untuk menjaring target pengunjung 1 juta orang, rencananya 10 exhibition hall, dan 1 convention hall indoor, serta area outdoor akan diisi dengan 500 exhibitor kuliner Indonesia legendaris, serta 500 exhibitor multi-produk. Harga tiket masuk 25 ribu rupiah per orang untuk weekdays, dan 40 ribu rupiah untuk weekend, dan pada event ini pengunjung akan dihibur dengan konser komik atau kolaborasi musik kita yang akan menampilkan sejumlah artis ternama. Seiring dengan program gerakan non-tunai, Mandiri Pekan Raya Indonesia juga berupaya mengedukasi masyarakat untuk melakukan transaksi non-tunai dan menjadikan Mandiri Pekan Raya Indonesia menjadi pestanya rakyat Indonesia. Tim MNC Media melaporkan. Namun untuk membahas event yang berlangsung besok 21 Oktober 2017, Mandiri Pekan Raya Indonesia sudah hadir di studio Speak After Lunch. Ada Ibu Maristela Tri Haryanti selaku EVP Corporate Secretary Group, saya panggil Ibu Lala. Ibu Lala, apa kabar? Selamat bergabung bersama kami dalam Speak After Lunch. Silahkan duduk. Ibu Lala, kita bahas Mandiri Pekan Raya Indonesia. Kenapa Ibu Lala, Bank Mandiri akhirnya ikut aktif mendukung Mandiri Pekan Raya Indonesia ini? Sebenarnya kami lagi dalam rangka ulang tahun. Kami ulang tahun di 2 Oktober bulan ini, Oktober. Ini adalah rangkaian dari ulang tahun kita. 2 Oktober sudah lewat ya Ibu Lala? Sudah, tapi memang ini satu rangkaian. Jadi ada Karnaval Mandiri, nanti tanggal 29 kita ada Jakarta Marathon. Jadi itu satu rangkaian ulang tahun kami. Oke, memeriakan, memeriakan, memeriakan hari ulang tahun, Bank Mandiri. Apakah itu artinya bahwa yang ikutan di acara ini hanya mandiri secara internal atau nasabah-nasabah Bank Mandiri? Atau boleh umum ikutan acara ini? Ini sebenarnya adalah acara umum ya. Dan kami lihat di Pekan Raya Indonesia ini, sebenarnya temanya sama dengan Karnavalnya Mandiri. Di situ ada kuliner, ada juga perlengkapan-perlengkapan yang lain, ada fashion juga. Dan ini semuanya sesuai dengan yang kita punya, biasa dilakukan di Mandiri Karnaval. Oke, benar tidak Bula Lala bahwa Mandiri Pekan Raya Indonesia ini adalah sebuah acara yang juga ikut turut serta mendukung gerakan non-tunai? Oh ya, karena nanti di semua transaksi adalah menggunakan cashless ya. Jadi dengan kartu kreditnya Mandiri, debitnya Mandiri, e-moneynya Mandiri, semuanya menggunakan kartu-kartunya. Berarti semua yang difasilitasi Bank Mandiri, semuanya bisa ikut berpartisipasi dalam acara ini? Iya, betul. Kami menyediakan beberapa spot, sangat banyak di situ untuk melakukan talk-up, juga bisa dilaksanakan di sana. Ada promo-promo tertentu atau khusus tidak, Bu? Misalnya dipisah-pisah untuk yang kartu debit Mandiri, kartu kredit Mandiri, atau yang lain seperti e-boney, begitu. Promo sangat banyak, jadi untuk Vista Point khususnya, karena ini 19 tahun, jadi Vista Point 19 ini bisa ditukar dengan tiket masuk, bisa ditukar dengan, apa namanya, di but-but makanan kuliner juga bisa ditukarkan. Itu untuk Vista Point. Untuk kartu kredit, kartu debit, itu juga ada potongan 50% untuk tiket masuknya. Selain itu, banyak hal yang bisa dilakukan dengan kartu-kartu kita, diskon-diskon di but-but yang lainnya. Oke, saya yakin sekali buat para pengunjuk yang hadir di acara ini yang punya kartu debit Mandiri, kartu kredit Mandiri, terus ada e-cash, e-money, karena ada banyak sekali promo-probo spesial yang dihadirkan. Kalau untuk point, biasanya point kan ada jangka waktu ya, Bulala ya? Pengumpulan point dari kapan yang bisa dipakai untuk acara Mandiri Pekan Raya Indonesia ini? Sebenarnya adalah setiap nasabahnya Mandiri, kalau dia punya tapungan, dia sudah ada pointnya sendiri. Jadi itu bisa dipakai di saat itu juga. Baik, ulang tahun Mandiri, tanggal 2 Oktober, meskipun sudah lewat, tapi peringatannya perayaannya masih berlangsung dari tanggal 21 Oktober besok ya. Ibu, nanti kita ngobrol lagi mengenai Mandiri Pekan Raya Indonesia ini. Sesaat lagi, usah jeda, tetap berusaha kami dalam Speak After Lunch. Sesaat lagi, usah jeda, tetap berusaha kami dalam sebuah 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 kami. Terima kasih telah menonton!